Terima kasih. Kita langsung mulai saja dengan pembahasan indikasi IHSG di mana kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak sideways atau bergerak di kisaran terbatas dengan support di level 5.324 dan level resistant di level 5.401. Ada pun market driver di sini kita bisa melihat pembukaan di pasar Asia pagi ini tampaknya dibuka cukup melemah meski pada penutupan di pasar global pada perdagangan semalam ini mayoritas ditutupnya cukup menguat. Dan hal ini disebabkan karena di pasar US sendiri kemarin tampaknya pasar merespon komentar dari The Fed sendiri yang masih mengindikasikan akan adanya kenaikan dari suku bunga pada tahun 2016 ini. Namun mereka sendiri masih akan melihat kembali data inflasi mereka. Sementara itu pada pagi ini pasar Asia dibuka melemah dengan Jepang. Pasar Jepang ini tampaknya Nikkei dibuka melemah cukup dalam, memimpin pelemahan cukup dalam setelah dirilisnya data ekspor mereka yang turun sebesar 14% year on year pada bulan Juli. Namun ini tampaknya sudah diekspektasi oleh pasar sebelumnya. Dan dari harga minyak sendiri setelah kemarin pada periodean semalam ini berhasil menguat sebesar 0.45% ke level 46.8 dolar per barrel. Ini disebabkan karena adanya rilis data persediaan minyak yang turun sebesar 2,5 juta barrel pada pekan lalu. Dan ini tampaknya membuat pasar merespon cukup positif, merespon positif penurunan dari persediaan ini. Dan kemudian harga minyak berhasil menguat hampir mencapai 47 dolar per barrel. Dan pagi ini tampaknya harga minyak cukup stabil dan masih diperdagangkan di level 46.83 dolar per barrel. Dari dalam negeri ini pasar tampaknya akan menunggu keputusan BI rate yang akan dimulai rapat Dewan Gubernur sendiri akan dimulai pada hari ini dan keputusannya sendiri akan diumumkan pada esok hari. Baik kita lanjut dengan stock to watch. Di sini kami mencatat ada 4 saham yang dapat diperhatikan pada hari ini. Yang pertama adalah Tower Bersama Infrastructure atau TBIG yang membukukan laba bersih ini naik cukup tajam. Yaitu 77.2 persen year on year menjadi 842 miliar rupiah sepanjang first half 2016. Dan ini tampaknya didukung oleh kenaikan dari revenue atau dari pendapatan yang naik menjadi 1.81 triliun rupiah atau naik sebesar 8.72 persen year on year. Yang kedua dari saham Surya Semesta Internusa yang sedang mencari partner strategis untuk membangun komplek perkantoran kemudian apartemen dan juga hotel senilai 5.5 triliun rupiah secara total dan keputusan partnernya ini akan di announce pada tahun depan. Dan yang ketiga dari saham, dari emiten Mayora Indah atau Emyor yang mengalokasikan dana sebesar 75 juta dolar untuk meningkatkan kapasitas produksinya pada tahun depan di mana pabriknya sendiri ini ada 3 pabrik yang akan ditingkatkan kapasitas produksinya yaitu di Balaraja, Tanggerang dan Banten. Sementara itu kapasitas produksi sendiri akan dinaikkan sampai dengan 20 persen. Dan yang terakhir dari saham Modern Land Realty atau MDLN yang mencatatkan penurunan laba bersih sepanjang first half 2016 ini turun 87.2 persen year on year menjadi 26.2 miliar rupiah. Dan hal ini disebabkan karena penurunan dari revenue atau pendapatan mereka yang juga mengalami penurunan 20 persen year on year menjadi 1.11 triliun rupiah. Baik, Bapak-Ibu kami selanjutnya membuka sesi tanya-jawab. Bagi Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan dapat diketik di question box yang tersedia. Atau pertanyaan juga dapat dikirimkan ke email kami at pmmcresearch atau ke email Twitter kami research at philip.co.id. Terima kasih. 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 Dan selanjutnya. 1.480 dan di sini kalau kita lihat saat ini sedang menguji jika harga berhasil kembali rebound dari level MA20-nya ini kami bisa rekomendasikan untuk dilakukan hold dan bisa dilakukan sell all strength di kisaran level resistance yaitu di level 1.690 jadi mungkin bisa dipertimbangkan jika Bapak sudah memiliki saham BJBR ini bisa dipertimbangkan untuk di hold dulu dan nanti dilakukan sell all strength di kisaran level 1.690 dan namun jika harga ternyata break ke bawah jadi turun dan menembus level support di level MA20-nya ini di garis yang berwarna merah di sini kami bisa sarankan untuk dilakukan cut loss dulu sementara karena akan ada tanda-tanda pembalikan arah demikian Pak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik selamat menikmati kita lanjut pertanyaan dari Bapak Andres Bima dengan Edward di sini untuk saham SSMS mengapa tidak begitu terpengaruh kenaikan saham-saham agriculture yang lain seperti ahli dan LSIB kalau ditanya kenapa Pak saya rasa juga secara spesifik saya tidak bisa menjawab kenapa namun kalau kita lihat ya dari sisi valuasi memang SSMS ini relatif lebih mahal dibandingkan teman-temannya seperti ahli dan LSIB untuk SSMS sendiri saya rasa dari PBV saja sudah kelihatan PBV SSMS itu sekitar 5.03 untuk SSMS sedangkan untuk ahli dan LSIB itu saya rasa masih cukup bagus masih di bawah 2 oke namun ini juga saya rasa juga ini bisa jadi kesempatan untuk kita Pak jadi karena harganya belum naik mungkin kita bisa mencoba untuk masuk sekarang ya kita mengambil momentum yang ada di sektor CPO ini Pak begitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih lalu kita lanjut ke pertanyaan dari ibu Jessica lalu kita lanjut ke pertanyaan dari ibu Jessica mau dibahas untuk ASRI dan INDF yang pertama untuk INDF dulu bu untuk window food dulu kelihatannya harga ini pergerakan harga masih relatif melemah bu bisa kita lihat dari MACD dan juga kelihatannya stokastik juga masih mengarah ke bawah dan kalau kita lihat support mungkin level MA50 atau garis yang berwarna biru disini bu which is itu di level 7650 kelihatannya masih cukup bagus kalau kita jadikan sebagai support dan mungkin selanjutnya itu ada di level 7500 jadi so far mungkin kalau ibu ingin masuk saat ini sebaiknya di host saja dulu kita lihat untuk harga yang lebih rendah begitu lalu sedangkan untuk ASRI kalau kita lihat ASRI ini pergerakannya memang cenderung gap harganya ini tidak terlalu besar pergerakannya itu cukup kecil-kecil namun kalau kita lihat secara jangka menengah disini sebenarnya pergerakan ini masih bullish atau masih menguat dan mungkin untuk level supportnya kita bisa mengambil MA20 nya sebagai acuan jadi kalau mungkin ini juga sekarang menjawab pertanyaan dari Pak Ipong apakah sudah mulai bisa di koleksi di sekitar 530 535 saya rasa kalau ingin masuk masih bagus Pak Ipong dan Pak Jessica kita mengambil MA20 jadi MA20 ini sekarang berada di level 530 jadi mungkin kalau entry bisa menekati MA20 nya namun karena trading plan kita mengacu kepada MA20 jadi sebaiknya kalau harga ini sudah menembus di bawah MA20 nya mungkin sebaiknya kita bisa melakukan cut loss jadi kalau kita lihat disini mungkin cut loss yang paling ideal itu di level sekitar 515 ya 520 sampai dengan 515 saya rasa itu masih cukup bagus oke lalu pertanyaan dari Pak Boy Aisyah apakah boleh di buy di harga sekarang kalau buy Pak saya rasa kalau dari jangka pendek saya rasa sih ada resistance di level 2100 kalau kita lihat memang pergerakannya kemungkinan masih akan bulis namun level resistance ini kalau kita lihat sebelumnya kelihatannya masih cukup kuat Pak jadi kalau untuk masuk saya rasa di hold dulu Pak kalau di level sekarang ya mungkin sebaiknya kita tunggu dulu ya kita tunggu konfirmasi apakah harga ini memang bisa break di atas level 2100 lalu disana mungkin baru kita bisa melakukan breakout ya buy di breakoutnya namun kalau tidak mungkin sebaiknya kita tunggu dulu di level bawah Pak Boy ya mungkin untuk entry selanjutnya kita bisa mengambil level supportnya saja di level 1900 selamat menikmati baik selamat pagi dengan saya Faren disini untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Irwandi mengenai review tele versus dengan era untuk secara head to head memang mereka berada di bisnis yang sama yakni voucher smartphone namun untuk era sendiri bisnisnya ada lebih banyak dibandingkan dengan tele dimana era ini ada service center nya juga untuk dari saham untuk smartphone tertentu dan sedangkan untuk tele juga ada namun jumlah porsinya tidak terlalu besar terhadap revenue nya untuk revenue sendiri tele mengandalkan voucher sedangkan era lebih max antara voucher dan smartphone oleh karena itu apabila business voucher naik signifikan maka era tidak terlalu begitu naik dan secara bottom line untuk pertumbuhan dari tele dan era ini sendiri tele lebih baik pertumbuhan bottom line nya atau net income dimana tele masih membukukan growth double digit sejak beberapa tahun yang lalu sedangkan era ini agak naik turun performa nya selama beberapa tahun terakhir sedangkan dari sisi PE sendiri era lebih murah daripada tele saat ini PE nya lebih kecil daripada tele namun untuk secara growth memang lebih bagus tele dibandingkan dengan era nah untuk secara fundamental pun kedua perusahaan ini mempunyai fundamental yang cukup baik di bidang retail telekomunikasi saat ini namun untuk secara potensial offset kami melihat tele lebih baik potensinya dibandingkan dengan era saat ini dimana era kami belum melakukan under coverage dan saham tele kami sudah melakukan under coverage dimana target harga untuk 12 bulan ke depan adalah berada di level 1200 rupiah memang kalau bisa dibandingkan secara teknikal saham tele ini hampir tidak bergerak kemana-mana secara teknikal sedangkan era ini sendiri terus melanjutkan penguatannya bahkan apabila kita lihat era ini sendiri pun sebelumnya mengalami hal yang serupa dengan tele dimana mengalami yang sangat-sangat panjang sejak beberapa waktu yang lalu ini bahkan harganya sampai menyentuh di bawah 500 rupiah namun berhasil naik kembali ke level harga 870 jadi untuk antara tele dan era kami lebih memilih tele untuk secara fundamental meskipun era di sini performannya juga tidak terlalu jelek atau flat untuk apabila kita bandingkan secara beberapa tahun kebelakang terima kasih terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boy Senowato mengenai analisa dari Antam Antam sendiri saat ini masih tertahan di Exponential Moving Average 50 yakni di level harga 755 kami melihat apabila masih bertahan di atas area 755 atau Exponential Moving Average 50 maka bisa dicoba untuk di hold untuk saham Antam dan apabila sudah bergerak di bawah Exponential Moving Average 50 maka saran kami bisa dicoba untuk di cut loss terlebih dahulu di saham Antam ini sendiri terima kasih untuk sementara ini untuk support resisten ini pertanyaan dari Ibu Riniwati mengenai Antam untuk support berada di area 750-an dan resisten di 860 terima kasih selamat menikmati Terima kasih. Dan sebaiknya dilakukan sell on strength Pak di kisaran level 12.100 sampai dengan 12.300 karena di sini tampaknya sudah mendekati level resistannya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk dijual maksud kami bisa dipertimbangkan untuk dijual di kisaran 12.100 sampai dengan 12.300 mengingat harganya saat ini sudah cukup tinggi. Jadi kami tidak menyarankan untuk membeli di harga saat ini. Sementara jika Bapak baru tertarik untuk membeli kami menyarankan sebaiknya by only weakness di kisaran level 11.500. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk mulai diakumulasi di kisaran level 11.500 sampai dengan 11.600. Demikian Pak. Terima kasih. 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 Baik Pak, untuk saham INTP, kalau kita lihat trendnya untuk jangka menengah, ini masih bulis trend Pak, masih cenderung bulis. Kalau Bapak ingin masuk, kami menyarankan untuk menunggu terlebih dahulu, menunggu saham INTP ini hingga menyentuh level MA100-nya di garis yang berwarna hijau ini Pak. Karena tampaknya saham INTP ini masih bertahan di atas MA100, dan untuk hari ini, kalau misalkan saham INTP ini sudah break di atas MA200 di garis yang berwarna abu-abu ini, Bapak Boye juga boleh masuk pada closing perjalanan hari ini, karena tampaknya saham INTP apabila sudah close di atas MA200 akan melanjutkan trend penguatannya Pak. Terima kasih. 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 Lalu untuk begas, supportnya ada di level 2850, dan untuk level resistant ini ada di level 3100. Rp100.000. Ada di level sekitar Rp1.000 sampai dengan Rp1.050. Sedangkan untuk level resistance ini ada di level sekitar Rp1.200. Begitu, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Levy yang menanyakan untuk APLN apakah sebaiknya di hold. Baik, untuk saham APLN, tampaknya untuk saham APLN ini ada kecindurungan saham APLN ini berubah tren menjadi ke melemah. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila Ibu Levy sudah memiliki saham APLN, bisa direalisasikan profitnya mengingat saham APLN ini sudah menyentuh titik resistannya, Bu. Terima kasih. Dan kembali pertanyaan dari Ibu Levy yang menanyakan saham ACRA dan saham Garuda. Baik, untuk saham ACRA terlebih dahulu, kalau kita perhatikan saham ACRA ini pergerakannya cukup rapi. Jadi, supportnya itu berada di atas MA20, oleh karena itu apabila Ibu ingin masuk, boleh dicoba di sekitar harga Rp6.770 sampai Rp6.775 untuk entry pointnya. Dengan target price terdekat itu di sekitar level Rp7.000. Karena mengingat saham ACRA ini pergerakannya cukup rapi, masih berada di atas MA20. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Ibu ingin masuk, boleh coba di harga supportnya, di level supportnya, maksud kami di sekitar level Rp450 sampai Rp455.000. Dengan target price atau take profit nanti di sekitar level Rp500 untuk jangka pendek. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik, mengingat sesi trading bursa sudah dimulai. Oleh karena itu, kami akan mengakhiri Philip Morning Market Call pada pagi ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Dan kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu.